Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel aku hari ini sudah tanggal 22 Oktober 2022 berarti sudah di akhir minggu keempat hari ini saya mau mengecek untuk keuangan di sebelumnya sampai ke depannya apakah masih aman-aman saja atau malah ketir-ketir untuk tanggal 21 Oktober kemarin hari Jumat untuk uang makan di kantornya aman karena ada acara makan-makan jadi bisa menghemat Alhamdulillah kalau gitu kita langsung cek aja untuk kondisi keuangan untuk enam hari aktif kedepan pertama saya mau ngecek dulu untuk uang makannya maksud saya uang pemakan untuk di kantor ternyata disini masih ada 100.000 lalu sekarang untuk uang BPM nya disini ada sepuluh ribu untuk dua ribuan berarti itu ada dua bulan sama sepuluh jadi empat puluh ribu lalu untuk uang galon kemarin ini saya beli dua galon itu ada Rp38.000 jadi kembalinya Rp12.000 lalu untuk belanja mingguan untuk minggu kelima disini masih utuh ada Rp200.000 belanja mingguan untuk khusus beli sayur kemudian untuk jajan anak ini maksudnya sangung sekolah jadi ini karena kurang enam hari jadi seminggu 35 tambah senang 5040 pas Hai lalu untuk laundry laundry lalu disini maksudnya cuman setrika aja ya jadi nyucinya di rumah kapan lalu cuman nyetrikain cuman satu kali jadi masih tetap ini 106 karena kemarin tuh Rp44.000 Rp44.000 disini maksudnya tiga setrikaannya ya habis Rp44.000 Mb lalu disini ada untuk gas masih ada Rp50.000 sebenarnya kemarin itu udah beli gas satu kali cuman kayaknya kepake maksudnya pake uang yang lain jadi gak ngambil dari sini ngomong-ngomong biasanya saya juga tetap mencatat keluar masuknya uang itu menggunakan aplikasi namanya money lover mungkin teman-teman disini sudah pernah dengar atau pernah tau aplikasi di playstore atau malah teman-teman disini sudah pernah pake aplikasi ini jadi seperti ini aplikasinya kita langsung klik aja ya jadi tampilan awalnya seperti ini jadi ada 4 menu di bawah jadi ada ringkasan transaksi perencanaan dan akun kalau saya lebih suka untuk melihat di menu transaksinya jadi kalau teman-teman disini sudah ngisi dari tanggal 1 sampai tanggal 21 karena sekarang tanggal 22 jadi akan muncul untuk keterangannya disini apa aja yang keluar bisa dikasih keterangan kategori serta nominal rupiahnya jadi kalau ingin menambah ini kegiatannya apa aja yang keluar apa aja itu di tombol plus ini nanti ditinggal maksudnya nanti tinggal milih kategorinya apa diisi rupiahnya berapa terus kategorinya apa kalau teman-teman disini mau lihat dari tanggal 1 dari tanggal awal tinggal di scroll aja layarnya sampai ke tanggal yang paling muda tanggal 1 misalkan ya kurang lebih seperti ini jadi mungkin teman-teman disini ada yang mungkin males menulis di buku agenda atau di note bisa diganti dengan menggunakan aplikasi money lover kayak gini lalu untuk menu yang paling di atas untuk bulan ini jadi kalian bisa melihat laporan untuk total bulan ini sampai akhir tanggal 21 kemarin atau 22 hari ini juga bisa di letotolnya sudah bisa keluar untuk yang ini diagram batangnya lalu di sebelah kanan bawah ini ada yang diagram lingkarannya saya lebih suka melihat yang untuk lingkarannya jadi untuk setiap kategori sudah ada totalnya masing-masing jadi kita tidak perlu menghitung total-totalnya lagi sudah tersedia disini semuanya untuk yang baik lingkaran ataupun yang diagram batang semuanya ada persennya masing-masing setiap kategori jadi kita bisa melihat berapa persen yang lebih besar atau lebih dominan kemana uang kita keluar untuk yang saya pakai ini aplikasinya yang gratis ya mungkin kalau teman-teman disini mau yang upgrade itu yang bayar oke sampai disini dulu videonya untuk kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe yang belum subscribe semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh